Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita umur yang panjang Sehingga kita dapat bersilaturahmi Bertatap muka Beradu pandang di tempat yang mulia ini Salawat berbingkiskan salam Tetap tercurah kepada junjungan nabi kita Nabi akhir jaman nabi penghulu para nabi Yaitu nabi Muhammad SAW Baiklah untuk mempersingkat waktu Saya akan membawakan pidato syiar dakwah yang berjudul Semangat belajar di tengah pandemi COVID-19 Dewan juri yang saya hormati Serta hadirin wal hadiroh rohimakumullah Seorang motivator ternama di Indonesia Bapak Mario Toguh pernah mengatakan Orang-orang yang berhenti belajar Akan menjadi pemilik masa lalu Orang-orang yang terus menurus belajar Akan menjadi pemilik masa depan Lalu menurun will it aturward dalam bukunya A note myself pernah menyebutkan Kunci sukses itu sangatlah mudah Belajarlah ketika orang lain tidur Bekerjalah ketika orang lain bermalas-malasan Dan bermimpilah ketika orang lain sedang berharap Dua ungkapan tersebut hadirin Mengisyaratkan kepada kita Bahwa belajar adalah kunci kesuksesan Belajar akan menghasilkan ilmu Ilmu adalah yang senjata yang paling mematikan Yang mampu menembus liku-liku perjuangan panjang yang membentang Belajar adalah mencari ilmu Mendapatkan ilmu dan mengetahui ilmu Sebagai landasan perspektif awal Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 Artinya sungguh Allah akan meninggikan orang-orang di antara kamu Dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan Beberapa derajat Sebagai seorang siswa dan seorang pelajar Hendaklah kita menanamkan motivasi yang kuat pada diri kita Motivasi disini bertujuan untuk meningkatkan prestasi Semangat dan keinginan harus diniung tinggi Agar cita-cita dan kesuksesan kita dapat di hari nanti Ibarat sebuah rumah Motivasi adalah fondasi dasar rumah tersedut Apabila kita ingin membangun suatu rumah yang kokoh Kita harus membuat fondasi yang kuat Agar rumah tak mudah robo Begitu pula bagi seorang siswa dan pelajar Lalu Jadi hari ini Detik ini Kita harus menanamkan motivasi yang kuat kepada diri kita Agar menjadi generasi yang cerah dan gemilang Ilmu sangat penting bagi kehidupan kita Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim Laki-laki dan perempuan Hadis Ruwayat Ibn Abdil Tetapi Selama COVID-19 Rasa malas telah meliputi Kinerja para pelajar Bahkan stres dalam belajar Hal ini terjadi karena beberapa faktor Yang pertama Adalah aktivitas yang monoton Yang kedua Kesepian Yang ketiga Minimnya aktivitas belajar di rumah Lalu bagaimanakah cara kita Sebagai generasi muda Untuk menjadikan problem ini Agar jadi tidak masalah Yang pertama Adalah memantapkan motivasi Yang kedua Mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman Yang ketiga Membuat jadwal pelajaran harian Yang keempat Jangan malu bertanya Baik kepada guru Kepada teman Kepada keluarga Dan kerabat yang terdekat Yang kelima Mementingkan kesehatan pelajar Seperti banyak minum air putih Agar tidak dehidrasi Mencuci tangan dengan sabun Dan dibasu dengan air yang mengalir Memakai masker ketika keluar rumah Dan menjaga jarak atau physical distancing Kesimpulan dari pidato ini adalah Hadirin saatnya bangsa ini Maju di tangan anak negeri Yang berintegritas Sangat tinggi Yang mampu memberi inovasi Berkreativitas penuh kualitas Dan mampu menjadi generasi Kur'ani Yang gemar mengaji Dan belajar Di kala ini Dan di masa yang akan nanti Sehingga mampu Mencetak generasi Kur'ani Yang berahlak terpuji Amin amin Ya Rabbul Alamin Kiranya itu yang dapat saya sampaikan Kurang lebih Mohon maaf Summa salamu alaikum Warahmatullahi wabarakatuh